Jangan lupa, Ken. Dan ini adalah satu pengalaman yang cukup-cukup menyeramkan. Ruby kata, pengalaman ini walaupun mungkin kalau saya ketengahkan tak seram pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12, tapi seram pada saya sebab saya yang mengalaminya, Casey. Saya seorang pendengar MG12 dan saya tinggal di salah sebuah kawasan di Tempenis. Pengalaman saya yang menakutkan ini apabila saya berada di tingkap dapur. Waktu itu, saya sedang saja berdiri di tingkap dapur, keluar dari tandas. Jadi, kalau tak silap saya selepas jam 11 lebih malam, suami saya dalam bilik. Kami berdua, suami isteri, nak tunggu dengar rancangan Misteri Jam 12, kata Ruby. Jadi, sedang saya berdiri di tingkap ini, saya saja tengok luar sebelum masuk bilik. Tiba-tiba, ternampak motor, motosikal. Dan saya kenal sangat motosikal ini dengan orang yang menunggang motos. Jiran saya tingkat sama dengan saya, tapi dia tinggal hujung, seorang pakcik ini. Bila dia tunggang motosikalnya, saya perhatikan dari jauh. Saya tengok lama, kisih. Kemudian, bila saya nampak sesuatu, saya panggil suami saya. Bang! Saya teriak suami beberapa kali, suami keluar. Suami tanya, kenapa? Bang, sini, 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 sini. Suami saya datang, baru nak tunjuk dah hilang. Apa benda yang hilang? Bukan penunggang motosikalnya, kata Ruby. Awal tadi, bila dia nampak jiran sebelahnya balik dengan motosikal, seorang pakcik ini, dia perhatikan, di tempat duduk belakang motosikal itu, ada perempuan duduk. Perempuan itu bukan orang lain, tetapi isteri kepada pakcik yang menunggang motor. Yang menakutkannya, kisih, kata Ruby. Setahu saya, saya dengan suami pergi menziarahi. Ketika si arwah ini dah meninggal dunia, macam mana boleh nampak isteri-nya tunggang motos sebelah belakang jadi pembuncing? Waktu itu, bila nampak, saya panggil suami, nak buktikan saya nampak sesuatu, suami datang tengok balik, benda itu dah tak ada, kosong. Tak ada pun penunggang, ataupun pembuncingnya. Suami tanya kenapa, kenapa? Saya ceritakan, suami kata, itulah awak lagi. Duduk kat tingkat pemalam, saya pula kena marah. Kemudian masuk ke dalam. Dengar misteri jam 12. Itulah saya dapat idea untuk kirimkan email pengalaman saya pada KC. Harap KC bacakan. Terima kasih dan selamat malam KC dari Ruby. Terima kasih kerana menonton!